tes 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 oke guys balik lagi sama VT channel VTekno dan di video kali ini kita akan bikin konten patok lele lagi by the way pantennya tiktok lewat FYP dan kita akan langsung skui ke dalam FYP yang akan kita tonton nantinya ya guys ya tapi sebelum itu jangan lupa untuk tombol like, share, setelah subscribe dinyalakan juga lonceng notifikasinya dan tanpa berbahasa basi lagi disini kita mandong squeeze label ke dalam FYP nya cuy let's go oke guys diawali dengan konten kalkulator atau tren kalkulator ya bedoh ya gue gak peduli sama orang-orang yang mumpul gue lebih peduli sama cewek kalkulatornya temen-temen mantap eh bentar guys by the way ini ada yang komen harusnya yang pegang kalkulator yang belakang sih biar beda yang belakang itu berarti yang bentar kita lihat lagi guys kita lihat lagi ya oke oh betul 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 bang betul betul by the way ya mas B ya by the way yang belakang ini harusnya yang pegang kalkulator ini jadi lebih beda serunya guys mantap mantap oke guys ketika mama lagi PT tapi diajak tiktokan temen-temen mantap sekali bos bentar guys bentar guys oke ini mamanya yang mana temen-temen gue jadi bingung sendiri ya yang kanan apa yang kiri guys gue bingung guys jujur ya kalian komen aja di bawah ini mamanya yang kanan apa yang kiri ya yang baju hitam atau yang celana hitam temen-temen gak tau lagi ya oh guys ada Squidward temen-temen temen-temennya Spongebob ya kenapa ini Squidward ini wuh ini tepuk-tepuk betul bang betul bang oke widi menjadi kayak gitu ya dipotong nih dipotong wuh dipotong bener hmm mantap masih hidup kah gila by the way masih hidup temen-temen apanya tuh oh my god bentar-bentar apa tuh guys otaknya kah kill skill ini masih hidup dong padahal udah dimutilasi loh udah dipotong-potong temen-temen tapi ternyata masih hidup juga keren-keren mantap-mantap widi apa ini temen-temen gak tau apa yang terjadi di dalam hal ini oke hmm siapa tuh bener-bener bulat ya guys ya tekad yang sangat bulat sekali guys oke guys masih bersama mbak-mbak yang jualan sate by the way ini kenapa oh kirain tumpul temen-temen pisaunya kirain tumpul ya oke ternyata cuma gitu guys ini mbaknya by the way gue keren nih aku suka ini sama mbaknya ini dengan kekuatan fashion ya dia bisa melayani jualan sate dengan sangat-sangat cepat ya guys ya semangat terus mbak by the way mbak let's go kita langsung lanjut guys oke apa ini awal mula jumpa opet opet siapa guys opet itu bukan yang ada di upin-ipin itu ya oke kita lanjut guys by the way ini kucing ya dan by the way kucingnya keren bet anjir gila motifnya keren anjir wah ini kalau gue nemu di jalan pun gue bakal ambil ini guys jarang loh ada kucing yang motifnya kayak gini ya kayak kayak cita gitu kayak macan gitu ya guys keren sih keren sih kenapa nih kenapa nih dengan abang-abang ini guys gak tau ya heee oke gak gitu bang gak gitu konsepnya ya bang ya gak gitu juga bang konsep itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan doang ya lo gak usah ikut-ikutan bang parah oke guys by the way ini ada dbm lagi gue gak tau lagi ini bikin apa lagi bentar guys kita ulang ya kita ulang dari awal gue masih pengen denger dia bilang sil-sila keluarganya tuh guys bikin resep buat kakak dari cucu biasanya mama mertua kakak dari cucu biasanya mama mertua udah gak tau guys terlalu sibuk mikirnya itu bikin kita nanti gila temen-temen ya mending kita lanjut nonton dia aja ini guys oke ini apa nih guys jeli kayaknya ya tapi sukanya bikin sendiri karena kalo beli gak pernah ada loh guys bahan yang pertama kita siapin satu telur kembar kayak gini terus buat kuning telur yang masih bagus kita ambil dan kita pindahin ke dalam tempat yang berbeda kemudian bakal aku siram pake susu rasa coklat setelah itu tinggal aku aduk-aduk itu sucu putih ya pedo ya bukan coklat bos itu putih ya bukan coklat woy masukin semua masukin semua mbak oke 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 kenapa itu oke oke matiin kompor dan kalian masukin perisanya guys aduk nutrijilnya sampai merata setelah itu tinggal kita tuang ke tempat ini tumben-tumben cara masaknya agak bener ya guys sesuaikan enggak aneh-aneh gitu ya potong aja yuk kalau nutrijilnya udah dingin kayak gini disini oke pemotong alat yang super simple banget dan praktis jadi enggak perlu dipotong satu-satu Oke kayak gini tinggal dikumpulkan kenapa tumben-tumbenan DBM masaknya simple ya Apa ini cuma masih awal-awal doang ya kita belum tahu ini sampai akhirnya gimana guys Oke kita lihat dulu lah kita lihat dulu sampai akhir teman-teman apalagi masak lagi atau secukupnya gula pasir Oke aku bakal masukin juga 500 mili air kemudian nutrijilnya nggak pakai air guys kalau sudah mendidih tinggal kita tuang aja di atas loyang yang udah aku siapin kayak gini terus aku bakal susun-susun rapi nutrijil yang sebelumnya udah kita potong oke oke gitu guys siram lagi siram lagi yang lain di atasnya setelah itu kita dinginkan dulu kenapa aku pakai nutrijil karena nutrijil mengandung tinggi kalsium vitamin D jadi selain gorengan juga ternyata guys untuk pencernaan Oke siap dapat memperlancar BAB loh nah buat nutrijil penuh udah aku bikin pakai susu UHT ini tinggal ini dari tadi kok cara masaknya agak bener semua guys nggak ada yang aneh-aneh gitu ya nggak ada yang pakai corong lah pakai palutor lah aku masukin ke dalam panci dan aku aduk-aduk dengan 500 mili air setelah nutrijil kurma ini jadi lah dari tadi kayaknya bener ini cara masaknya guys jangan lupa didinginin dulu sebelumnya tapi kita harus tonton sampai akhir guys untuk mastiin aja ya sekarang tinggal kita campurin sama 500 mili UHT full cream tambahkan sebanyak 4 sendok makan gula pasir oke ya terserah kalau mbak lah kita sini cuma mau nonton doang yuk kalau oke aku juga bakal masukkan 3 sendok makan tepung maizena yang sudah dicairkan setelah mengental ini udah jadi ya guys tinggal aku bakal plating aja buat jeli yang udah aku bikin sebelumnya ya oke lah mbak lumayan keren mbak by the way bener-bener lucu banget sekarang tinggal aku potong aja dan aku bakal kasih vla yang sebelumnya udah aku bikin juga ya pasti cobain ini beneran bikin lagi banget dan nggak nyesel cocok nih buat jualan coba yuk Hai nah nah ini baru bener ini mbak ya baru bener ini by the way cara masak yang bisa dibilang bener cuma mungkin tadi di awal doang yang pakai cetakan itu fungsinya buat apa cuma itu doang selebihnya cara masaknya menurut gue udah bener sih guys nggak ada yang aneh-aneh ya pakai corong corong merah lah corong aluminium atau maybe pakai palutor Oke ini udah bener ya Oke gue apresiasi mbak by the way mbak Oke apalagi ini temen-temen astaga betul-betul ya betul bener-bener sangat ini guys sangat-sangat indah untuk dipandang ya bedo ya bangunan di belakangnya temen-temen kita langsung naik saja apa nih guys kok hitam kok hitam as shit man bener-bener tidak mengecewakan temen-temen bener-bener tidak mengecewakan by the way Oke mantap sekali ini adalah definisi habis gelap terbitlah terang ya guys ya mantap sekali bos 2000 years later Ores kita nonton dbm lagi by the way ayam dikasih apa tuh cimori anjir ayam kasih cimori untuk resep yang satu ini aku pakai paha ayam sekitar Oke kasih lada kasih siapa terserah hitam bubuk Oke bawang putih kalian juga bisa pakai bawang putih bubuk ya terus aku masukin chili powder chili powder juga secukupnya garam terus aku masukin oke masukin semua mbak masukin semuanya bisa sesuai dengan selera ya mantap nih guys kelihatannya sih oke mantap nih ya gila yang habis juga pikir ya pakai cimori dong oke oke mantap mbak mantap mbak eh bukan oh bombay guys oke mantap mbak ini kayaknya dbm udah mulai topet ini guys masaknya udah mulai agak bener dari tadi ya kita belum melihat hal-hal yang aneh ini guys nah ini juga ada air ini btw ini kayaknya dbm udah mulai topet sih dari tadi masaknya bener terus guys nggak ada yang aneh ya nah bener kan oke balik ayam tadi guys setelah itu ayamnya mau aku panggang dulu tapi sebelum dipanggang aku mau siapin dulu margarin untuk panggangnya disini aku pakai wajan yang anti lengket setelah itu nice ya margarinnya dan dileleh sejauh ini sih normal-normal aja ya cara masaknya ya mantap sekali bos itu dia oke nice ini kelihatan enak sih jujur sih guys ini jujur gue kelihatan enak banget sih nah oke lah ditiriskan gitu bener juga guys bener juga nah sekarang kita goreng nih teman-teman what oke hmm nah ini tinggal digoreng kayaknya sih ini enak banget sih oke baru tau sih gue guys daun pandan daun salam digoreng gitu ya Lanjut lagi disini sekarang aku mau siapin minyak goreng Aku panasin terus aku masukin Bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang Terus ini ditumis sampai wangi Kalau udah wangi masukin bolognais Kasih caosnya temen-temen Mantap ini bos Itu dia Itu dia Spagetinnya temen-temen Oke Nice Kasih ayam ya mbak Itu dia Oke guys Nah ini guys Kita lihat komennya ya Ini dari manusia Tumben normal Kalau normal sepi ya Tapi ini bagus ini Ini justru bagus nih guys Dia udah mulai tobat ya guys Dia udah mulai gak masak yang aneh-aneh lagi Dengan cara yang aneh-aneh lagi guys Dia masaknya udah bener-bener normal Ini dia udah mulai tobat nih guys ya Oke guys ada apa lagi ini temen-temen Trend apa lagi ini by the way Hmm betul Oke Palangkaraya 2004 Anak pertama 165 by the way Suka tidur Sama mbak Gue juga suka tidur By the way Tingginya Tingginya guys Gue 164 anjir Oke kita langsung next aja guys Apalagi ini temen-temen Nice Betul-betul Mumet Oke bikin mumet ya mbak ya Emang bikin mumet guys Kita langsung next aja temen-temen Apa nih guys Inalillahi ya Allah Wakbar Bertanda apa ini ya Allah Apa bos Apa nih bos Wow Ya Allah Go Woi 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 Itu kayu Ada talinya mbak ya Itu talinya ada itu Nah kamu bisa lihat itu Ada talinya itu kayak diiket terus ditarik gitu ya bedo ya Jadi itu bukan penampakan atau apa woy Please lah woy Jangan bikin berita-berita huak yang gak jelas ya teman-teman Para petanya Oke guys mungkin ini adalah video terakhir Karena gue suka sama kucing Jadi gue ingin lihat kucing Tingkah-tingkah kucing yang unik-unik ya bedo ya Kita lihat guys Mantap sekali bos Kenal kayak kucing ya Apalagi nih Oke Melawan Ini guys Hukum alam ya guys ya Melawan hukum rimba anjir Wih dih Langsung dibakar pun Tingkah laku kucing itu emang bener-bener random banget ya guys Wanjai Sekali ulti anjir Sekali ulti langsung diem Kenapa lagi nih Kenapa lagi nih Apa tuh bos Apa tuh bos Apa tuh bos Apa tuh bos Kills Kills Oke apalagi nih Jadi ikutan anjir Ikutan tidur dong Mau ngapa ini Mau naik gak? Mau naik dia Mau naik ini guys Oke Anjir Anjir Cail petanying Wey Wey Wah ini parah sih Tumben-tumbenan bukan kucing orang ya Yang nakal ya Tapi kucing itu What the fuck man Wah parah Parah sih Ini terlalu OP sih Skill ultinya terlalu OP guys Parah petanying Oke apalagi nih Bentarnya tikus kan Wey 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 Malah bergulat dong Anjir Malah gulat Anjir The real tom injury ya Kayaknya ya guys ya Oke ini Apalagi nih Bikin kepo dong Bikin kepo ini kayaknya nih Jadi kepo ya guys Apalagi nih Kenapa nih Wah musiknya kok sad Wah bener kan Sad cat guys Kucing yang sedih teman-teman Oke Ini dia kayaknya mau lompat Cuman kursinya puter-puter terus ya guys Jadi dia gak lompat-lompat ini guys Oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini aja dulu Thank you banget buat kalian semua udah menonton video ini sampai akhir Kalau kalian suka komen aja di bawah konten-konten patok lili seperti ini Gue akan bikin lagi mungkin seminggu dua kali atau tiga kali ya guys ya Karena gue juga suka nonton video-video tiktok gue reaction gini juga Gue juga lagi belajar bikin konten reaction ya guys ya So thank you banget buat kalian semua Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketikkan video-video terbaru dari Vitek Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax